SELAMAT SIANG SEMUANA Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan sebagai refreshment saat melalukukan maintenance tower. Yang pertama, dalam keadaan sehat, wajib memakai APD atau alam pelindung diri dan membawa permit saat akan masuk seat. Yang kedua, membawa peralatan maintenance yang masih berfungsi dengan baik. Dalam video kali ini, kami akan memberikan centaur atau gambaran proses maintenance tower yang baik dan benar sesuai SOP customers. Foto di depan seat menggunakan APD atau alat pelindung diri, tampak full body, dan terlihat halaman seat. Proses pembersihan lantai shelter dengan sapu dan vakum. Pembersihan panel SCPDB dengan kuas dan kanek bowl. Lanjut ke proses pengukuran tegangan PLN di SCPDB menggunakan avometer. Dan pengecekan koneksi. Proses membersihkan AC dengan cara steam unit indoor dan outdoor. Setelah selesai membersihkan AC, ukur tekanan AC dan suhu ruangan. Melakukan pengecekan dan pengukuran grounding dimulai dari EJB. Grounding Kakitower Grounding Back Control Grounding EJB Dengan toleransi nilai pengukuran di bawah 1 ohm, melakukan pembersihan halaman seat dari rumput, daun karing, dan tanaman merambat di pagar. Pastikan halaman seat benar-benar bersih sampai ke sudut-sudut seat. Untuk seat yang ada Fixed Genset, wajib melakukan pengecekan fungsi otomatis Genset. Pengecekan Running Holes Pengecekan Level Bebeng Menggunakan Metrunner Pastikan angka terbaca jelas. Demikian yang dapat disampaikan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, dapat dilanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih.